Kepala Desa Sekecamatan Astambul, Kabupaten Banjar meminta pemerintah kabupaten maupun provinsi menormalisasi sungai di wilayahnya. Pasalnya, saat bencana banjir besar pada 2021 lalu, wilayah Kecamatan Astambul merupakan titik terparah di Kabupaten Banjar selain Kecamatan Pengarun dan Martapura Timur. Bukan hanya di tahun 2021, di awal tahun 2023 tadi, tercatat 11 dari 22 desa di Kecamatan Astambul yang mengalami banjir cukup lama akibat tingginya intensitas curah hujan. Kondisi ini diduga terjadi karena sungai yang tak pernah dinormalisasi. Para kades mengharapkan musim kemarau bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan normalisasi secara maksimal, sementara Sekretaris Komisi 3 DPR Dekal Sel Gusti Abidin Syah menerima aspirasi ini memastikan siap menjembatani permintaan masyarakat termasuk perihal bantuan bibit pertanian. Yang mengikuti oleh para kadesa sekecamatan Astambul. Jadi, Alhamdulillah pada hari ini, para kadesa antusias bertemu daftar masyarakat saya sepada hari ini. Ada banyak usulan-usulan yang disarankan oleh para kadesa yaitu pekan masyarakat rumah kesehatan sungai, kemudian masyarakat pertanian, jauh juga persoalan masalah bibit yang digita oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menjembatani usul-usul masyarakat ini dan mudah-mudahan usul-usul ini dapat ditampung di tahun ini. Tak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, sosialisasi perda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa diharapkan menjadi dorongan bagi kepala desa untuk aktif dalam meberdayakan masyarakatnya melalui BUMDES yang dikelola. Sehingga saat terjadi gagal panen akibat musim, warga memiliki alternatif mata pencarian lain selain bertani. Tim Liputan Duta TV, Kabupaten Banjar